assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ngatini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini saya mau bikin keju mozzarella kawai ya teman-teman request dari teman saya yang mau bikin makanan menggunakan keju mozzarella daripada beli mahal walaupun rasanya pasti lebih enak yang beli ya teman-teman ini enak tapi kurang kurang enak gitu ya teman-teman seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan dan proses yang sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman diolah sana dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktikannya sebagai pelengkap menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah pengen tahu bagaimana cara saya bikin keju mozzarella kawai dan bahan-bahan apa saja yang saya siapkan yuk ikutin prosesnya sampai selesai disini saya sudah siapkan ada susu cair sebanyak 3 per 4 gelas ya teman-teman mereknya boleh apa aja kemudian ini ada keju sedar merek gold sedar ya teman-teman teman-teman boleh menggunakan merek apa aja yang ganteng keju kemudian ini ada tepung sagu sebanyak 250 gram atau seperapa teman-teman boleh menggunakan tapioca dan maizena dan ini ada susu kental manis sebanyak 2 saset ya teman-teman dan ini adalah air putih tapi karena tadi sendoknya sudah kena sagu jadi sepertinya sudah terkontaminasi dengan sagu ya teman-teman warnanya jadi putih kemudian air putih ini saya tuangin susu kental manis yang 2 saset tadi ya teman-teman jadi saya membutuhkan 2 gelas air ya teman-teman yang satu air putih biasa yang satu susu cair nah ini yang satu isi air putih dan susu kental manis yang satu susu cair kemudian ini kejunya saya akan parut walaupun nantinya saya akan grinder tapi terlebih dahulu saya akan haluskan dengan menggunakan di parut terlebih dahulu ini kejunya tadi beli seharga 10.000 ya teman lagi diskon terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman dan jika dirasa bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki nah ini sudah selesai dan saya akan lanjut proses yang lainnya yaitu saya akan tuangkan ke alat grinder ini kemudian nanti saya akan tuangin air susu kental manis ya teman-teman nah ini saya tuangkan air susu kental manis jadi tinggal satu gelas lagi air susu kental manis ya teman-teman nah ini sudah selesai saya lagi melepas tutupnya ya teman-teman agak susah licin nah ini parutan keju dan susu kental manis sudah masuk kemudian ini sagunya saya akan campurkan sedikit cairan keju dan susu kental manis saya akan aduk-aduk supaya nantinya tidak bergerindil kalau terlalu banyak diisi nanti tidak halus nah ini saya tuangkan ke sini ya teman-teman susu eh cairnya jadi sebagian saya tuang di sini sebagian tadi untuk eh mencairkan sagunya saya tambahkan setengah sendok teh garam jika teman-teman mau ditambahkan penyedap rasa juga nggak apa-apa ya teman-teman supaya lebih gurih nah ini adalah larutan sagu tadi ya teman-teman karena eh larutan kejunya sudah panas maka saya masukkan larutan sagu tadi ya teman-teman ini saya akan aduk-aduk ini sudah mulai mengental ya teman-teman harus selalu diaduk seperti ini supaya tidak gosong jika teman-teman ada teflon lebih baik menggunakan kuali yang teflon ya teman-teman supaya tidak lengket dasarnya aduk terus sampai cairan ini menjadi sebuah adonan yang kental dan mulur ya teman-teman nah ini saya akan aduk terus dan saya akan masak sampai kalis ya teman-teman nah ini sudah mulur seperti ini ya teman-teman tapi ini belum kalis ya teman-teman nah itu seperti itu udah mulai matang dan ini nanti saya setelah matang saya akan masukkan ke dalam cup yang sebelumnya diolesin terlebih dahulu dengan mentega supaya tidak lengket nantinya teman-teman karena mungkin nanti akan disimpan terlebih dahulu sebelum ketemu orangnya nah ini tempatnya saya akan olesin dengan mentega terlebih dahulu sampai rata supaya tidak lengket terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah nah sebagai pelengkap teman-teman membuat menu tambahan untuk keluarga tercinta teman-teman di rumah nah ini akan saya tuang ya teman-teman ini kental seperti ini ya teman-teman ini tandanya sudah jadi dan kalis serta sudah matang ya teman-teman udah tanek mohon maaf jika ada salah salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati